Hi guys, tadi kalian udah liat kan ya caranya untuk jadi penulis dreamy gitu kan Di video sebelumnya, nah sekarang kita langsung ke aplik kontak ya Nah ini yang tadi Sengaja aku bagi dua karena tadi durasinya udah 30 menit Jadi disini kalian tinggal klik saja melamar untuk kontak Ini disini ya Jadi kalian tinggal klik saja pengaturan cerita Terus tinggal klik melamar untuk kontak Nah kalian bisa baca Bagaimana cara mengejukan kontak Satu membuat cerita, nah sudah kan Memperbarui minimal 3000 kata, sudah Dan klik mengejukan kontak Nah kalian tinggal klik saja Harap pastikan anda mengisi informasi dengan benar sebelum mengirim ya Setelah berhasil mengirimkan informasi, anda bisa mengecek status kontak di style reading gitu Kalian tinggal klik saja melamar untuk kontak Nah ini sudah kan ya Jumlah perkiraan kata Jadi jumlah sampai tamatnya itu berapa kata gitu ya Aku tulis aja 200 200 2000 kata Nah ini baru dulu Nah kalau misalkan merah gitu itu tandanya belum bisa ya Belum bisa disubmit Nah ini sudah Terus rata-rata kata per episode nya itu berapa gitu Aku Karena aku tuh kadang 1000 Kadang 1100 gitu kan Jadi aku pilih saja yang 1100 kata saja Atau enggak 1000 kata saja lah Ini kan minimal kan ya Nah terus kontak email Kalian tulis aja kontak emailnya Tanggal akhir tanggal kalian yang ada di KTP ya Tautan Jika cerita ini telah diungkapkan sebelumnya secara online Seperti kami tautan disitu-situ Untuk tautan ini enggak ada wajib ya Pokoknya Kalian bisa cek Kalau misalkan disini tidak ada tanda wajib atau tanda bintang Berarti kalian lewati saja Untuk tautan ini Ini jika kalian mengejutkan buku tamat ya Jadi kalian harus menautkan gitu Tapi karena ini cerita baru yang online Jadi kalian tinggal klik saja lanjut Nah pengaturan Ini kalau misalkan kalian bingung Pengaturan apa? Setting Kalian bakal setting Setting artinya Pengaturan Nah kalian Pengaturan itu dimana? Settingnya gitu kan Tepat tinggalnya Nah aku itu di Indonesia ya Indonesia Jakarta Jakarta Amerika Serikat dan lain-lain Pada tahun 2006 Jadi sebelum Corona Terus disini toko utama Maksudnya ini Ini ya Apa Si deskripsi toko utama Kayak misalkan dari usia Segala macem Itu sikap positif negatif Aduh Seri-seri kepalaku yang Habis tiduran dulu Nah tadi aku udah Nyalin ya Di data Nah sudah Nah aku saranin kalian buat Apa Apply contract itu di website ya Karena apa Biar Ini itu langsung Ini Apa sih Langsung rapi gitu loh Karena kalau misalkan kalian Nyalinnya itu di Aplikasi itu tuh Otomatis gak rapi gitu Jadi pesanan ini Kalian buat di Website saja Ini sudah Terus Jalan cerita Ini jalan ceritanya itu Maksudnya sinopsis ya Sinopsis ataupun plot gitu Jadi Gak boleh lebih Dari 500 kata Dan ini harus Banget ya Wajib ringkas Ringkas-ringkasnya Tetapi Itu juga menarik gitu Bentar aku mau nyalin dulu Di File aku Untuk plotnya Ini Nah ini Tinggal salin saja Terus Kalian kopas Kalian kopas Disini Di plot Ataupun Jalan cerita Dan disini gak boleh Melutip ending Harus benar-benar selesai Kalian harus siapin Kalian harus siapin Semuanya Semuanya gitu Jadi Kalian harus Apa Misah-misahin gitu kan Kayak Plotnya Blubnya Segala macam gitu Jadi Nanti biar tinggal kopas-kopas saja Jadi gak makan waktu banyak Ini sudah Terus Uraian Ini maksudnya Blub ya Blub yang tadi Kalian masukin lagi Jadi Blub yang Kalian submit Ketika bikin Buku itu Kalian masukin lagi Disini Kalau misalkan Kalian bingung Uraian itu apa Kalian coba deh Kalian ubah saja Bahasanya itu Ke bahasa Inggris ya Jadi tulisannya Blub Itu ya Uraian Kalian masukin saja Nah ini sudah Terus Disini Pengenalan Pengenalan pribadi ya Jadi Maksudnya itu Kalian itu Dari mana gitu Bentar Aku mau Introduction Personal itu Karena Kalau misalkan Kalian Applinknya itu Di aplikasi itu Tunggung saya Bahasa Inggris Kalau misalkan Di web chrome itu Kan otomatis Bahasa Indonesia Aku mau nulis dulu Nama saya Novita Yang memiliki Nama Pena Yang memiliki Nama Pena Sujijun Seorang Seorang Ibu rumah Sudah muda Yang lahir Di tahun 1994 Terus Bekal sejar Sebagian Dibikat Lari Dan mulai Mengeliti Dunia Tulis Menulis Pada tahun 2018 Nah Pencet 2018 2018 Lari 2018 Lari 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 botong 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 teori dilihat dilihat ganti dan lintang kekeluarkan dikatakan peningin provinsi Jawa Barat udah ya titik nah jika sudah kalian tinggal klik lanjut udah ya terima kasih kami telah menerima kirimat di video-video sebelumnya jadi ini disini step 2 itu maksudnya kalian nanti tanda tangan ya tanda tangan kontrak dan aku saranin itu tanda tangan kontraknya itu pakai huruf balok huruf balok itu yang ABCDFGH gitu jadi nanti penulisan namanya itu wajib sesuai KTP gitu karena kalau misalkan kalian enggak sesuai KTP atau kalian nulis apa sih namanya kayak yang tanda tangan gitu yang beliuk-beliuk gitu tuh yang tanda tangan itu tuh gak boleh ya karena apa sih nanti enggak terdeteksi gitu nanti dianggapnya enggak udah sesuai gitu karena harus sama persis nama dengan tanda tangannya itu harus sama misalkan nih di KTP itu ada titiknya nah pas tanda tangan pun harus ada titiknya itu jadi nanti kalian tinggal kepik saja pakai huruf balok sudah enggak usah pakai jemari kalian gitu ya Nah ini sudah ya kalau misalkan sudah sih sudah seperti ini nah terus tulisannya pun di sini under review gitu nah di cover kalian tuh ya under review gitu nah ini logonya stereo fitting gitu kalau misalkan kalian buka di dreamy itu logonya itu dreamy ya dreamy in novel gitu nah ini sudah terus kalian tinggal ini saja tinggal backpik saja ini sudah ya pengajuan kontrak selesai kalian tinggal klik saja yang disini lihat prosesnya gitu jadi kalian disini nanti nih kalau misalkan buku kalian itu ditolak nah ditolaknya itu ada apa ya dari viewnya di notifikasi ya reviewnya itu di notifikasi nah terus disini nanti tulisannya melamar lagi gitu jadi ini kan cerita saya kan nah nanti tulisannya itu melamar lagi tuh disini nah kalian tinggal melamar lagi tetapi kalian wajib revisi dulu isiannya gitu jadi nanti kalian revisi nah setelah direvisi apa yang salah nih kata timnya tuh kalian udah dibenerin nah terus kalau misalkan melamar lagi prosesnya kayak tadi gitu ya ini cerita saya nah kalau misalkan kalian nih kepo gitu kan ini udah nih cerita ini udah masuk belum sih ke aplikasi dreamy ya aplikasi dreamy itu aplikasi untuk pemaca ya nah aplikasi dreamy dreamy ini novel itu tuh aplikasi untuk pembaca sama aja jadi dreamy novel itu sama saja gitu nah disini kalian coba nih ya aku mau coba cari namaku nah berarti masuknya itu nanti kayak misalkan besoknya gitu jadi ini belum masuk ke dreamy nya gitu tetapi kalau misalkan kalian udah kayak tadi udah nerebitin gitu nanti pasti bakal masuk cuman butuh proses gitu ya jadi dari aplikasi penulis ke aplikasi membacanya itu butuh proses itu nanti kalian bisa cek di besoknya atau di usainya gitu pasti udah masuk di aplikasi maksudnya gitu ya jadi itu tetapi cara untuk aplikasi kontak gitu see you pokoknya kalian jangan apa ya jangan sampai salah submit gitu ya salah sabit oke see you the next video step dua ya yang sebelumnya itu entah kapan pokoknya 14 hari kerja oke dadah putar jam 3 subuh nih selamat menikmati